Pelebuhan TPI Kota Palopot terlihat ramai dipadati pengunjung di saat pagi hari untuk membeli ikan segar yang didatangkan langsung oleh para nelayan minggu 17 Juli 2022. Pelebuhan TPI merupakan tempat didatangkannya ikan ataupun hasil dari penangkapan nelayan lainnya setiap hari untuk dijual ke pasar-pasar maupun kepada pedagang ikan gandeng. Sebelum dibawa ke pasar hasil tangkapan para nelayan tersebut, dijual di Pelebuhan TPI dengan harga yang jauh lebih murah dari harga ikan yang ada di pasaran. Warga Kota Palopo lebih memilih membeli ikan di Pelebuhan TPI untuk mendapatkan harga lebih murah. Selain daripada harga yang sangat murah, ikan yang dijual di Pelebuhan TPI juga masih sangat terlihat segar dan belum tersentuh es sehingga lebih aman dan lezat untuk dikonsumsi. Untuk diketahui bahwa di TPI selain ikan segar, ada juga udang, ikan asin, kepiting, dan cumi-cumi yang ada dijual di sana. Tidak hanya itu juga ada berbagai macam kuliner yang disediakan di TPI, serta buah-buahan dan sayur mayur juga ada di sana. Dari Pelabuhan TPI Kota Palopo, reporter Sorya TV, Ayong Darman mengabarkan.